bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang selamat menjalankan aktivitas di hari ini hari Senin tanggal 24 Juli 2023 pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri nama Lukmanul Hakim SAGMA Jabatan Pengawas Sekolah Madya pada Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi berlaku mulai 2015 sampai saat ini ikinkan saya sebagai host di kesempatan siang hari ini dalam kegiatan yaitu spesialisasi mengenai peningkatan literasi di Kota Sukabumi dan nanti akan ada aparan materi dari narasumber kita dan namun sebelumnya mari kita sama-sama membuka acara dengan sama-sama membaca umur kitab mudah-mudahan dengan bacaan umur kitab segala hajat dan niat kita yang baik dikoboh oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dibudahkan ke akhir. Nah kesempatan ini kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terbaring sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berikutnya mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya tanda kita bagi warga negara yang baik injung tinggi pilih kesatuan dan persatuan itu hadirin dimohon untuk bersikap sempurna pada saat lagu kebangsaan Indonesia Raya selamat menikmati 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 Penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan islam Selanjutnya lagi tugas suci, setiap mangkak jadi ibadah Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia Lahirkan insan berakhlak mulia Bapak-Ibu yang berbahagia, kami pelancaran, mari kita sama-sama ikuti paparan arahan dan juga sekaligus remuka kegiatan yang akan sampaikan arahannya oleh Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasa Kota Sukabumi dengan segala hormat dan kemuliaan pada Bapak Kasih Pemat, dipersilahkan Terima kasih Pak Pengawas, Pak Lukman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Yang saya hormati Bapak Pengawas Rumpun Madrasa Aliyah, Pak Lukman yang sekaligus pada hari ini sebagai host untuk acara Zoom meeting kita Yang saya hormati Ibu Nikas Tirahayu dari Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh rekan-rekan para guru Kepala Madrasa juga guru Bahasa Indonesia Yang kemarin mendapat undangan Sebelumnya saya mohon maaf tidak secara japri Tapi di grup Saya sudah membuat undangan di grup di hari Kamis atau Jumat Puji dan syukur kita panjatkan Kedirat Allah SWT Salawat serta salam Semoga tercurah limpah Kedirat baginda alam Kepada sekena keluarganya, para sohabatnya Serta sekalian umatnya Termasuk kita Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan Sebelumnya saya mohon maaf Di siang ini mungkin mengganggu aktivitas Bapak Ibu Dalam menjalankan tugas kegiatan belajar mengajar Tapi karena pentingnya acara yang akan kita dengarkan Sosialisasinya Dari Ibu, Ibu Nika Siti Rahayu Sebagai pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Maka saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Yang sudah bisa masuk dan mengikuti acara Zoom ini Ibu Bapak saya mendapatkan surat ini pada hari Senin Beliau berkunjung ke Seksi Penmat Dan saya merasa tidak begitu menguasai tentang apa yang beliau disampaikan Saya berharap bahwa bisa langsung beliau yang menyampaikan kepada kita semua Apa yang menjadi tujuan dari kegiatan kita ini Yang jelas rekan-rekan sekalian ini kita perlu dukung Karena salah satu hal yang perlu kita tingkatkan di Madrasa tentang literasi Sekilas saya mendengar bahwa akan ada kegiatan untuk memecahkan rekor muri Tentang pembuatan puisi mungkin itu saja yang saya sampaikan Ibu Bapak sekalian tentang literasi ini sebagai pemberituan saja juga ke Dinas Perpustakaan Di Kementerian Agama Kota Sukabumi saya juga baru beberapa hari ada tentang aplikasi Sili Asah Aplikasi Sili Asah adalah aplikasi sistem integrasi layanan dan informasi hebat antar Madrasa Di mana Madrasa bisa dilayani oleh seksi penmat melalui online Selain itu yang ada kaitannya dengan kegiatan kita pada hari ini Bahwa dalam aplikasi Sili Asah ini Bahwa dalam aplikasi Sili Asah ini ada tentang informasi hebat Dimana di dalamnya bahwa semua Madrasa bisa mempublikasikan atau memberitakan tentang berita-berita hebat dari Madrasanya masing-masing Ada juga di aplikasi tersebut tentang menu tentang opini atau karya tulis dari rekan-rekan sekalian Insya Allah aplikasi ini sudah diluncurkan baru sekitar satu minggu Mudah-mudahan ini juga dapat membantu dalam meningkatkan literasi kita di Madrasa-Madrasa Khususnya di Madrasa yang ada di bawah Koordinasi Kementerian Agama Kota Sukabumi Yang selanjutnya perlu diketahui juga bahwa jumlah Madrasa di Kementerian Agama Kota Sukabumi RA ada 59 Madrasa MI ada 27 Madrasa MTS ada 27 Madrasa dan MA ada 21 Madrasa Mudah-mudahan nanti saya harapkan kepada rekan-rekan guru bisa berpartisipasi dengan cara mendorong anak didiknya untuk mengikuti kegiatan dalam memecahkan rekan muri untuk penulisan puisi atau saja terbanyak mungkin Bu Yah yang diikuti dan ini diselenggarakan untuk lebih meningkatkan budaya literasi di Kota Sukabumi Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk langsung memberikan sosialisasi tentang apa yang harus kita lakukan di Madrasa guna menyukseskan acara tersebut Mungkin itu saja sebagai pemuka yang bisa saya sampaikan dan sebelumnya saya mohon maaf berhubung tepat jam 13 juga saya dipanggil pimpinan untuk mengadakan rapat mungkin tidak secara keseluruhan atau sampai akhir Pak pengawas mudah-mudahan ini bisa kita simak nanti saya insya Allah nanti akan lihat rekamannya dari host mungkin saya tidak bisa sampai akhir karena ada beberapa kegiatan yang harus saya lakukan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka mudah-mudahan sekali lagi nanti rekamannya saya mencatat apa yang kita lakukan sebagai ikhtiar untuk memajukan Madrasa yang ada di Kota Sukabumi sebagai suatu amal ibadah yang diterima oleh Allah SWT itu saja Pak Hos mohon maaf atas segala kekurangannya hadanallah wa'iyakum ajmain wallahum wafiq lakum itarik wafu mingkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam di atas bimbingan dan narahannya pada kami pendik yang ada di Madrasa Bapak Ibu yang berbahagia hari kita sama-sama sambut dengan meriah para sumber kita yang akan menyampaikan baparan materi kaitannya dengan peningkatan literasi di Kota Sukabumi namun karena saya belum mendapat CP-nya Bapak Ibu nanti beliau sendiri akan langsung memperkenalkan diri begitu barangkali Ibu Haji dengan segala hormat dan kemuliaan dengan ini saya persilahkan kepada Ibu Haji Nika untuk menyampaikan silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Inalhamdulillah Wasyukurillah Provisori Sodri Wayasili Amri Walau Udara Milisani Afungkoli Amabadu yang saya hormati yang saya banggakan Pak Rustandi kasih pendidikan Madrasa kemudian pengawas sekolah atau pengawas Madrasa yang sekaligus MC Pak Luqman kemudian juga peserta Zoom yang hadir pada siang hari ini yang terdiri dari kepala sekolah atau guru atau yang bertanggung jawab terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah SWT pada kesempatan siang hari ini saya ingin melanjutkan apa informasi yang berkaitan dengan Pak serada Pak kucing Pak sedapnya Pak sebentar Pak ini kucing saya mengganggu Pak bentar aduh mengganggu Pak naik-naik sebentar Pak Assalamuala Assalamuala Dulu para sumber kita di Bapak-Ibu silang-silang dengan mikrofon masing-masing apabila ada yang perlu disampaikan barangkali ya nanti Bapak-Ibu bisa langsung membuka mikrofon mohon maaf kemarin saya menghadap kepada Pak Bustandi Pak kasih pendidikan madrasa untuk menyampaikan apa ya namanya program ya program dari Disposif Kota Sukabumi bersama-sama dengan Dinas Pendidikan juga dengan Kemenak dan juga KCD yang berkaitan dengan kegiatan literasi di Kota Sukabumi nah ini berawal dari ide kami bahwa di Kota Sukabumi ini perlu diketahui program unggulan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota itu adalah salah satunya peningkatan literasi di Kota Sukabumi mungkin pada saat saya menjadi Kepala Dinas saya pernah ini kenapa ya bagus gak Pak kelihatan dari sana Pak ini pengaruh jaringan internet nah pada saat saya menjadi Kepala Dinas saya mempunyai beberapa program yang selalu mengikuti sertakan siswa-siswi baik itu lingkungan dinas pedangka maupun madrasah atau kemenat maupun KCD jadi kita tidak melihat kewenangan akan tetapi Pak Wali Kota menginginkan bahwa Kota Sukabumi ini menjadi kota literasi masyarakatnya juga berliterasi dan anak-anaknya juga nanti di masa yang akan datang menjadi generasi muda yang literat gitu seperti itu jadi program keunggulan Pak Wali Kota itu diantaranya adalah peningkatan literasi di kota Sukabumi nah sekarang mungkin Bapak dan Ibu mengetahui bahwa kita ini belum ada hasil karya ya Pak ya apa sih wujudnya hanya setiap tahun itu lomba-lomba-lomba atau sosialisasi dan lain sebagainya maka di akhir masa jabatan Pak Wali Kota ini yang ditandai dengan program keunggulan tadi kita ingin mencoba membuat sebuah karya yang kita persembahkan dari siswa-siswi apa peserta didik kita di kota Sukabumi baik itu dari SD Jenjang Sekolah Dasar sampai ke Sekolah Menengah Atas ya semua kita akan itu sertakan ada pun tadi yang disampaikan oleh Pak Kasih Pendidikan Madrasah ada ingin kita meraih rekor muri sebetulnya apa namanya nilai nilai tambah saja gitu ya sebuah penghargaan akan tetapi pada hakikatnya kita ingin mengajak anak-anak kita untuk terbiasa dengan berliterasi diantaranya adalah literasinya menulis seperti itu nah pada tanggal 17 Juli 2023 kami sebetulnya mengundang dari unsur Kemenang kami ingin ada yang hatir agar supaya rapat awal ini sudah minimal terinformasikan ke lingkungan Kementerian Agama dan juga kepada kantor cabang dinas pedang provinsi namun dua lembaga ini memang mungkin ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan maka kami tidak bisa tidak berdiskusi dengan Bapak dan Ibu sekalian itu saya hadir ke sana bersilaturahmi ke Kemenang untuk menyampaikan hal tersebut nah mudah-mudahan tujuan kami ini bisa terlaksana kemudian juga semua peserta didik di lingkungan Kementerian Agama ini bisa mewarnai ya mewarnai kegiatan literasi di penghujung periode 2018-2023 yang ada program tunggulannya yaitu peningkatan literasi jadi kita buktikan bahwa di Kota Sukabumi ini literasi anak-anak sudah meningkat terutama di bidang menulis ya Pak ya seperti itu kita tidak apa namanya meskipun nanti misal misalnya ya dengan rekor muri ini kita juga tetap buku ini akan kita bukukan dan kita akan persembahkan kepada pimpinan kita Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota nanti ini adalah wujud kami untuk pimpinan kita yang memang fokus terhadap literasi seperti itu nah jadi kami tidak memaparkan serah teknis karena mungkin nanti saya minta untuk MDMP dan kemudian mungkin pengawas bisa masuk dalam grup kemudian kita grup tidak terlalu banyak Pak nanti MDMP bisa menyampaikan juknis saya akan luncurkan setelah zoom ini selesai karena kalau kita membahas juknis mungkin nanti terlalu lama Bapak dan Ibu banyak kesibukan jadi saya pengantar mengapa kegiatan ini dilaksanakan seperti itu mungkin saya akan coba share sebentar sebentar mudah-mudah nah ini ini adalah izin share ya Pak ini adalah hasil dari kami pada saat rapat ya Pak jadi program bungkulan Pak Wali Kota dalam RPJMD 2018-2003 dalam peningkatan literasi jadi di akhir masa periode ini kita akan persembahkan sesuatu kepada pimpinan kita sebagai pertanggung jawaban kita semua bahwa literasi di kota Sukabung ini kita sudah meningkat baik membaca maupun menulis seperti itu dari peserta didik kita banyak sekali guru-guru yang saya ketahui yang sudah menulis baik antologi maupun mandiri namun kita sekarang ingin anak-anak kita yang mempersembahkan sebuah karya langsung jadi nanti berupa antologi dari anak-anak kita seperti itu nah ini yang diundang ini ada Pak Kemena ada Pak ini kemudian kebetulan kalau di lingkungan dinas pedangka karena ini jadi setiap pecamatan kita undang kemudian ada MGMP dari Bahasa Indonesia kita undang ada juga ini dari FPLP ini adalah pegiat literasi yang apa yang kaitannya dengan menulis kemudian ada pegiat literasi lainnya keorangan dan peserta rapat pada saat itu memang yang hadir yang hadir yang tidak hadir itu dua lembaga yaitu Kemenag dengan KCD namun saya berterima kasih kepada kasih PENMAD yang sudah berinisiatif untuk melakukan zoom pada siang hari ini kata Pak Pak Rusnandi katanya ibu langsung saja menyampaikan apa yang akan dilakukan karena kalau saya menyampaikan khawatir salah jadi kalau ibu yang menyampaikan nanti nyambung berarti ada panya jawab seperti itu pada saat itu kita sudah mengusung tema seperti mungkin kita sering dengar bahwa kalau Pak Wali bercerita bahwa di kota Sukabumi ini banyak sekali orang betah di Sukabumi maka temanya kita akan mengusung tema yaitu sejuta cinta dan sejuta cerita sejuta cinta sejuta cerita apa nanti yang akan kita apa yang akan kita lakukan anak-anak kita ini dengan tema sejuta cinta sejuta cerita nah ini saya sudah nah kemudian disini saya sudah konsultasi dengan muri bahwa kegiatan itu bisa disampaikan tiga kategori yaitu menulis puisi kita akan mengajukan itu tiga menulis puisi cerita mini dan membaca bersama atau redaton satu hari bersama Pak satu kota bersama-sama anak-anak itu membaca bukunya dari mana silahkan dari perpusakan masing-masing atau buku pelajaran atau akuran atau apa silahkan nah ini ada tiga namun dalam dalam perjalanan rapat cerita mini ini agak berat ya dari MB GMP anak-anak ini kalau dimintakan untuk menulis cerita mini agak berat katanya Pak ya jadi kita akan kita akan melakukan melaksanakan menulis puisi gitu ya nah kemudian siapa yang pesertanya yaitu seluruh siswa siswi atau peserta didik sekota Sukabumi ya nah saya baru mendapatkan angka dari dinas pedangka itu untuk SD dan SMP sebanyak 35 ribu sekitar 35 ribu nah SMA juga belum yang dari KCD dan juga dari lingkungan Kemena nanti kita akan ramu berapa target kita yang akan kita ajukan ya misalnya disini Bapak dan Ibu bisa mengajukan aduh Bu kayaknya tidak semua deh misalnya semuanya sekian ribu tidak bisa semua mangga gitu yang jelas perlu ada target gitu Pak ya perlu ada target peserta dari termasuk peserta dari lingkungan Kementerian Agama nah ini waktu apabila kita mengajukan nanti ke MURI pada saat rapat itu ada dua alternatif apakah kita akan sampaikan di 17 Agustus atau di bulan gemar membaca di bulan September jadi bulan September itu ada bulan gemar membaca Pak tanggal 8 Septembernya adalah hari literasi tanggal 14 September adalah hari kunjung perpustakaan jadi nah maka kita nanti ada kesimpulannya ya nah ini kita mengajukan seperti ini nah ada contoh-contoh Pak di kota lain ya peraih rekor MURI ini ya itu seperti begini Pak di kota lain ya Pak ada edukasi literasi melalui gadget ikut serta pesertanya 1140 siswa ini sudah mendapatkan rekor MURI kemudian ada pelatihan literasi melalui gadget juga 13.000 siswa ini juga melalui apa sempak ya Pak pelatihan melalui gadget kemudian ada sekolah terbanyak menyelenggarakan kegiatan literasi kalau ini sekolah kalau sekolah kita di Sidoarjo kita tidak akan bisa mengalahkan karena sekolah kita tidak sampai ribuan gitu ya Pak kemudian ada membuat pantun nah ini 59.000 siswa Pak berarti ini satu kabupaten ini siswanya berarti nomor satu ini adalah kegiatan apa ya siswa yang dinilai sekian ribu siswa ini juga siswa yang dinilai kemudian ini adalah sekolah yang dinilai berapa sekolah nah kalau ini adalah karyanya 59.000 siswa peserta ini bisa peserta bisa karya yang ini kemudian juga membaca puisi ini adalah siswa di Karang Anyar nah maka ini kemudian setelah kita simpulkan dalam rapat kemarin ini ya barangkali ada masukan nanti jadi pada prinsipnya seluruh peserta rapat ini menyetujui kegiatan literasi ini nah kemudian yang disetujui adalah cukup satu puisi saja yaitu bahasa Indonesia tidak perlu dua dengan bahasa Sunda karena nanti puisi itu kan harus diperiksa oleh guru-guru bahasa Indonesia dan bahasa Sunda dalam-dalam sinyalnya karena sinyalnya kurang bagus kelihatannya di tempat ibu ya barangkali bisa videonya di-off-kan saja bu oh gitu ya video di-off-kan saja supaya suaranya saja ya jadi jadi kita sudah simpulkan peserta didik itu itu akan membuat satu puisi saja Pak bahasa Indonesia jadi tidak dua puisi Pak Pak Rukman jadi hanya satu puisi saja jadi tidak berat nah kemudian pesertanya seluruh seluruh siswa-siswi di kota Sukabumi meskipun nanti kita akan mengajukan target misalnya kita semua begitu dihitung ada 50 ribu anak misalnya begitu ternyata nanti kita akan mengajukan berapa jangan sampai kita siap dengan 60 ribu misalnya ternyata tidak tercapai jadi kita akan kita akan mengajukan target sekian ribu siswa nah penulisan puisi itu di sekolah masing-masing Pak mangga dengan dulunya pada saat pelajaran Bahasa Indonesia nah hanya mungkin karena ini nanti akan dibutuhkan dan juga kita berharap tidak banyak yang apa namanya yang kurang baik ya Pak ya jadi tetap meskipun muri ini tidak akan menilai isinya Pak kalau muri itu dia hanya menghitung jumlah saja jumlah helai jumlah helai puisi jumlah karya puisi dia tidak menghitung tidak melihat kedalamannya hanya meskipun tidak dilihat kedalamannya maka tetap guru ini harus memeriksa ya Pak ya memeriksa karena nanti setelah berakhir pengumpulan kita akan edit maka kita lihat maka kita akan butuhkan yang akan dipersembahkan kepada apa namanya pimpinan kita ya seperti itu nah jenjangnya untuk MISD ini barangkali dari kelas 3 Pak gak perlu kelas 1 dengan kelas 2 kelas 3 kelas 6 nanti silahkan kalau misalnya wah kita keberatan silahkan Pak kalau misalnya oh saya dari kelas 4 saja nanti tinggal menghitung ya Pak seperti itu hanya yang jelas kita wajibkan semua anak-anak menulis anak-anak menulis puisi saya minta saran juga kemarin kepada GPMB MGMP gimana ini lah kalau puisi itu kan lebih ini bunyi kebebas katanya mereka itu menyampaikan kalau cerita mini itu lebih berat nanti yang meriksanya katanya gurunya tapi kalau puisi karena bebas mengungkapannya mungkin nanti dilihat dari kalimatnya betul atau tidak katanya betul atau tidak hurufnya begitu saja ya seperti itu Pak nah kemudian jadi setiap siswa itu tapi kita membuka secara lebar setiap anak kata Bapak begini misalnya kalau bisa kayaknya gak semua bisa puisi kalau gitu ada anak lebih dari satu puisi boleh Pak yang penting kita akan menghitung karya misalnya anak ini pintar boleh anak ini lima tapi yang satu misalnya hiji oke meni gejat misalnya gitu silahkan Pak silahkan jadi minimal siswa itu satu nah kemudian memberikan penghargaan kita sepakat Pak pada akhirnya kalau 17 Agustus itu mungkin agak terlalu dekat maka kita sepakat akan diberikannya itu akan membuat kegiatan ya Pak nanti mungkin ada seremonialnya itu di bulan gemar membaca minggu pertama Pak nah jadi masih jauh lah keandaikan di awal kan mulai pembelajaran efektif itu mungkin di minggu depan ya Pak ya sekarang masih MPLS jadi bisa langsung misalnya guru bahasa Indonesia itu memberikan tugas lah seperti tugas seperti nanti oleh guru bisa itu menjadi penilaian silahkan bagaimana caranya agar supaya anak-anak cukup serta di dalam kegiatan ini nah kemudian nanti kita dimungkinkan apa akan membuat acara semonial itu di halaman Pemda Kota kalau misalnya awal bulan gemar membaca itu di bulan September nanti ada perwakilan dari sekolah-sekolah nanti teknisnya mungkin nanti karena ini di akhir ini nanti ada teknisnya ya Pak ya nanti ada surat lagi yang jelas nanti kita berkumpul anak-anak itu nanti Pak Wali yang akan memberikan sambutan sekaligus nanti di akhir acara itu kita sampaikan puisi-puisi yang sudah yang sudah jadi kita buktikan seperti itu mungkin nanti itu seolah-olah seremonial kita menulis puisi itu nah kemudian Najuk nih sudah kemarin sore sudah fix sampai sore kemarin nanti setelah ini kita akan share mungkin melalui Bapak Pengawas bisa untuk seluruh Kepala Sekolah dan NGMP nanti silahkan andaikan ada yang kurang mengerti kita beri waktu sambil berjalan nanti kita share kontak person MGMP yang menjadi tim kemarin Pak yang menjadi tim kemarin silahkan nanti bertanya apabila ada yang kurang dimerti karena kalau sekarang saya yang menyampaikan khawatirnya saya kurang paham teknis untuk penulian puisi ini seperti itu jadi nanti MGMP boleh melalui MGMP atau gurunya langsung atau bagaimana nanti saya sampaikan kontak personnya nah nah ini saya disarankan kemarin oleh para peserta agar segera menghubungi ke kemenag saya sudah lakukan tapi untuk KCD sudah melalui Pak Ceng Mamat Kepala Sekolah SMA 1 sudah disampaikan dan beliau mendukung karena mungkin di KCD nampaknya sekarang katanya kurang staff gitu jadi Ibu Nonong kemudian Pak Aset Bunda sudah berakhir masa tugas belum ada ini Pak belum ada ganti langsung ke pengawas gitu nah mungkin sekarang sedang masih sibuk PDB jadi tapi yang jelas Pak Ceng Mamat sudah koordinasi kepada Ibu Nonong mungkin kalau Kepala KCD kan bisa terbuka komunikasinya dengan Kepala Sekolah jadi sudah disampaikan beliau mendukung dengan kegiatan ini karena MGMP untuk SMA sudah hadir di dalam grup ini sudah ada beliau siap gitu untuk mendukung ini nah jadi kita simpulkan bahwa yang akan kita ajukan kepada Rektor Muri ini satu ya karena harus dua Pak khawatirnya yang nomor satu ini misalnya tidak di ACC oh Bu Nike gimana kalau Rp35.000 misalnya ya kita kita kasih dulu angka Rp30.000 karya Pak nanti kalau misalnya oh ada dari yang lain ibu naik sedikit berarti kan kita masih ada kan siapa ya dari murid-murid ini gitu kalau kita targetnya tinggi khawatirnya tidak kejangkau kalau kita ya jadi ini di rata-rata Rp30.000 siswa karya ya bukan siswa karya Pak jadi satu siswa bisa dua bisa tiga ya Pak ya jadi karya gitu nah andai katanya aduh Bu ini kayaknya ibu sudah ada yang Rp40.000 misalnya kok ini sudah terlalu tinggi nah saya mengajukan juga membaca bersama jadi membaca bersama itu redaton di lapang upacara atau di di kelas silahkan satu hari pada jam yang sama kita membaca semuanya nanti teknisnya dua-duanya pun Pak kedua-duanya teknisnya itu harus di video nanti ada di juknis harus di videokan harus di fotokan disampaikan nanti ke Google Drive sudah ada linknya ke ini karena muri itu tidak akan turun Pak tidak akan turun setiap hari jadi jadi muri itu ternyata kalau dulu kan jaman-jaman kita itu kalau mau rekor muri kumpulkan di lapang berdeko sekian murinya datang dihitung satu-satu dulu waktu pencak silat ya nah kalau sekarang teknisnya diserahkan kepada daerah yang jelas saya datang saya hitung betul-betul apa sesuai dengan target ibu 30 ribu ya sudah selesai gitu jadi langsung disampaikan plakat lekor muri seperti itu Pak nah jadi membaca bersama juga seperti itu disampaikan nanti langsung ini jadi kita mengajukan dua nah karena kalau puisi itu harus dakar ya jadi kita tidak melirik dulu yang nomor dua kalau nomor dua kan gampang ya Pak ya kita membaca bersama itu tidak perlu ada ini hanya teknis pelaksanaan aja jam berapa berapa menit apa yang harus dilakukan oleh kita semua gitu untuk disampaikan laporannya kepada muri nah ini KCD Kemena juga mohon untuk menyerahkan nanti jumlah siswanya mungkin bisa dibantu oleh Pak Pengawas kemarin sudah ada sedikit tapi saya ingin kalau bisa rinci dari emis Pak jadi hanya memang untuk kelas satu tujuh dan apa sekuluh itu kan memang masih belum ya Pak ya belum fix ya hanya mungkin bisa bayang-bayang lah Pak lah ya bayang-bayang ya Pak ya boleh aja bayang-bayang berapa gitu yang sudah ada di dalam apa laporan gitu nah kemarin itu rapat selesai pukul 15 dan dilanjutkan oleh pembuatan mana manajudnis kemarin itu nah jadi kesimpulannya kami ingin membuat keselkatan ajak sesuai-sesuai peserta didik dari lingkungan kementerian agama untuk ikut bergabung dalam penulisan karya puisi dengan tema yang tadi sejuta cinta sejuta cerita yang dibuat oleh anak-anak kita nah gimana dengan tema itu yang diusung anak-anak ini menulis Pak sampaikan kepada anak-anak mungkin nanti bisa guru bahasa Indonesia atau MGMP bisa berkomunikasi jadi anak-anak ini menyampaikan apa sih yang dirasakan oleh kota Sukabumi misalnya anak ini ada di Cikundul di Cikundul depan ayah Cimandiri ya silahkan aja gitu mau cerita Cimandiri atau di depan Cikundul itu ada makam apa itu namanya di dekat perpustakaan itu nah itu kan bisa jadi cerita gitu Pak kalau di misalnya di Cikole silahkan bercerita seperti sekarang di Sukabumi itu sudah indah dengan protolar yang bagus silahkan Pak mau apa yang disampaikan yang jelas adalah kearifan lokal dari kota Sukabumi gitu Pak pasti pastinya anak-anak itu mempunyai inilah misalnya kalau mereka aduh Pak Bu apa ya silahkan di lingkungan anak-anak itu apa yang sudah dia apa namanya dia rasakan gitu ya selama menjadi anak-anak siswa-siswi di kota Sukabumi jadi kita ceritanya untuk ini kan temanya adalah kearifan lokal karena pasti ada cerita-cerita tentang kota Sukabumi kalau di Cikole kan misalnya ada moci ada apa moci yang disampaikan oleh MI atau oleh MTS atau MI yang ada di Cikole atau dimana saja tidak akan sama dengan tidak akan sama puisinya dengan SD atau SMP Pak jadi gitu seperti itu nah nanti mungkin karyanya juga tidak boleh jadi di kelas Pak di kelas saja jadi tidak boleh di rumah ya karena nanti untuk keabsahan gitu tidak ada yang mencontek dari HP atau dari mana-mana fiur dari anak apa yang ditulis disitu di sekolah jadi jangan dibawa ke rumah kalau dibawa ke rumah ceritanya udah lain lagi nanti kasihan ibunya harus memeriksa tentang pelagiat nanti ya seperti itu apalagi anak SMA kan sudah pintar-pintar gitu nah jadi seperti itu Pak yang saya ingin sampaikan jadi yang paling utama adalah kita akan mengajukan menulis puisi dengan tema kearifan lokal Kota Soekabumi dengan target untuk sementara karena belum ada angka dari Kemenag dan KCD kemarin itu baru 30 ribu siswa setiap siswa minimal satu boleh lima boleh tiga boleh satu kemudian juga pengumpulannya yaitu minggu pertama Pak bisa dicatat ini nanti ada dalam jurnis minggu pertama eh minggu ketiga Agustus jadi satu bulan cukup lah saya rasa satu bulan untuk puisi mungkin bisa disampaikan SD SMP SMA itu tidak sama Pak baiknya kalau SD kalau tidak salah hanya dua baik kalau SMP hanya tiga baik SMA empat baik jadi tidak berat jadi SD itu hanya dua baik seperti itu mungkin nanti paragrafnya kiri kanan margin itu ada di sana ada di apa namanya ada di Juknis seperti itu mungkin itu hal-hal yang dapat kami sampaikan terima kasih atas segala perhatiannya saya membuka pertanyaan yang bisa saya jawab kalau misalnya secara detil teknis mungkin nanti bisa nanti dibantu oleh MGMP namun mohon izin sekarang itu ada sekolah sekolah-sekolah itu ada yang masih IHT Pak guru-gurunya jadi ada yang tidak ikut mungkin itu saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu Hedinika atas peparan materinya yang cukup jelas dan gamlang ya Bapak Ibu terangkali dari Bapak Ibu ada yang belum jelas ya persilahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita dengan terlebih dahulu menekan tombol resen ya sebelumnya dan langsung Bapak Ibu bisa membuka mikrofon silahkan Bapak Ibu dibuka mikrofonnya ada yang mau bertanya silahkan Bapak Ibu langsung ke narasumber kita Alhamdulillah cukup jelas Pak Lukman Alhamdulillah terima kasih Ibu Kamalia sudah merespon dan barangkali kita tinggal langsung action saja ya Bapak Ibu terutama yang hadir sekarang Bapak Ibu Kepala Madrasa dari mulai R.A. ada ya R.A. M.I. dari mulai M.I. MTS dan M.A. Bapak Ibu Kepala Madrasanya bisa langsung menugaskan guru bahasa Indonesia guru kelasnya dan juga ada juga yang langsung guru bahasa Indonesia yang hadir saat ini langsung bisa langsung menyampaikan kepada pimpin-pimpin mengenai materi yang tadi sudah disampaikan yaitu pembuatan kisi karena memang tidak mudah untuk membuat kisi terutama untuk anak-anak M.I. jadi Bapak Ibu barangkali bisa dibaca saja juknisnya dan mohon Ibu Haji untuk mengirimkan juknisnya atau ke saya juga baik masih ada yang perlu ditanyakan yang perlu diperjelas lagi atau sudah jelas mungkin waktu ini apa pelaksanaannya waktu pelaksanaannya nanti itu tanggal berapa tanggal dikumpulkan itu dikumpulkan atau bagaimana terima kasih Ibu pertanyaannya waktu pelaksanaan itu silakan bebas Ibu bebas nanti dikumpulkan melalui Google Drive ada linknya untuk MP untuk semua berdasarkan jenjang nanti nanti ada linknya tapi setelah Ibu periksa Ibu lihat kemungkinannya karena endingnya itu puisi anak-anak ini akan kita bukukan gitu Pak Ibu ya akan kita bukukan meskipun ISBN-nya terlambat tapi biar saja nanti kita lapor ke Perkusnas karena ini waktu nah kemarin itu sepakat terakhir Ibu bisa mengumpulkan setiap hari Ibu boleh siap hari kalau sudah selesai kenapa Bu bisa mulai sekarang juga sudah silakan 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 Ibu kalau dari sekarang sedang MPLS mau bagaimana bagaimana silakan jadi terakhir nanti tanggal 21 Agustus kita akan tutup linknya mudah-mudahan nanti Ibu boleh setiap hari Ibu mengirim misalnya sudah ada 20 kirim sudah ada 30 kirim ya gitu seperti itu Bu jadi berangsur saja mengirimnya agar supaya nanti tidak numpuk di akhir ini ya jadi kita harapkan setiap hari ada 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 karya gitu ya nanti juga saya minta mungkin kepada Bapak Pengawas ada koordinat-koordinator apakah misalnya MI siapa MTS siapa MA siapa agar supaya kita masukkan dalam grup agar supaya nanti ada koordinator untuk untuk apa fasilitasi kepada sekolah-sekolah gitu Pak ya karena kalau semua sekolah masuk dalam grup kan ada liur Pak bisa ngerti ya gitu ya Pak ya mudah-mudahan Ibu semua bisa apa berkolaborasi dengan kami sekolah-sekolah bumi tiada lain adalah sebetulnya hak ekatnya mengajak anak-anak untuk terbiasa menulis gitu ya terbiasa menulis nanti insya Allah kedepannya kita akan ada kegiatan-kegiatan lagi lainnya selain menulis institusi ini mudah-mudahan Allah juga memberikan kelancaran terima kasih atas semua yang mendukung ya kegiatan ini dan kita berharap endingnya itu adalah rekor muri minimal kita mempunyai karya gitu untuk anak-anak dari anak-anak kita nanti juga saya akan berusaha dengan teman-teman tim kita akan kirim juga ke Kemenag ini loh hasil karya anak-anak kita suka-suka bunyi mungkin itu ibu jadi pengumpulannya setiap hari boleh sekali boleh mangga dalam jurnis lebih rinci bu berapa karakternya gimana marginnya gimana gitu ibu bentuk timnya di sekolah agar mempermudah anak-anak siap baik ya bapak ibu ini program yang sangat baik sekali perlu kita dukung bersama demi nama baik daerah kita suka bumi di mata Indonesia di nasional kan mungkin muri itu bisa saja mengalahkan sampai ke tingkat dunia karena kalaupun kita menulis puisi hanya untuk MI tadi dua bait itu kan nanti bisa dilihat di bisnis menurut saya untuk benar kumpulah kalau dua bait baiknya bisa tiga baris 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 saya rasa cukup ya nanti rekamannya ini saya akan upload di YouTube linknya saya akan bagikan dan sebagai bahan masukkan masukkan saja untuk koordinatornya itu barangkali bisa dari pengawas siapa nanti yang jadi koordinator diperintakan nomornya ke Pak Kasih kemudian jenjang PS yang koordinatornya yang akan memantau dari berhasilan program ini dan kebetulan saya di jenjang MA-nya jadi koordinator untuk jenjang MA-nya yang akan memantau yang akan mensupport untuk kelaksananya kegiatan ini barangkali kegiatan kita sudah sampai di penghujung Bapak-Ibu namun alangkah baiknya ada closing statement dari narasumber kita sebagai penegasan silahkan Ibu untuk closing statement terima kasih bahwasannya literasi ini mungkin kita sudah tahu bersama bahwa banyak sekali manfaatnya tadi saya lihat di dalam film bahwa lingkungan Kemenag sudah berkomitmen untuk membawa anak-anak bangsa ini menuju atau membentuk peradaban yang memang yang kita harapkan dan melalui literasi ini juga mudah-mudahan anak-anak kita tumbuh menjadi dewasa tumbuh menjadi generasi muda yang kreatif inovatif dan beralaku tarima mudah-mudahan itu yang kita yang kita inginkan semoga melalui kegiatan ini kegiatan yang bermanfaat untuk membentuk generasi muda yang akan datang yang dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain dan tidak lupa kepada dengan tidak lupa kepada jati dirinya mungkin itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas closing statementnya di Bapak Ibu sekarang kita sudah berakhir di sini terangkali sebelum ditutup ada yang perlu disampaikan lagi dari Pak Kasi kalau tidak ada Pak Kasi masih ada tadi ada acara katanya ya tidak apa-apa kita tutup saja dengan sama-sama membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih mudah-mudahan ini jadi ladang ama buat kita semua ya terima kasih pada yang hadir dari saya sebagai host untuk menolakin pengawas Emma di kota sekolah mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelayanan Zoom meeting terima kasih atas perhatian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh